outputnya jadi 4 mono jadi ada 1, 2, 3, 4 jadi sangat banyak sekali kan kan sebelumnya 1 channel 1 channel stereo dan kita ubah menjadi 4 channel mono ini kita coloknya kita colokkan ke hp ini langsung bisa ke power bisa menghandle 4 power mini sekaligus ya guys jadi seperti ini untuk hasilnya oke bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian semua selalu diberi kesehatan tentunya yang ilmu dan bermanfaat oke pada kesempatan video kali ini tentunya masih bersama saya di channel soldier panah channel sesuai request teman-teman sesuai request para subscriber di channel ini pada kesempatan video kali ini kita akan membuat sebuah jack rca disini kita akan membuat sebuah jack rca tentunya teman-teman banyak yang belum tau ya karena saya lihat dari komentar-komentar teman-teman dari para subscriber channel ini itu banyak sekali yang belum bisa kebetulan saya mempunyai project sound miniatur modelnya itu subwoofer radiator yang kita review kemarin jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membuat sebuah kabel rca atau jack rca ya untuk bahan-bahannya yaitu ada ini bos ya bahan-bahannya ini ada jack rca atau rca bos ya seperti ini ini ada dua channel lah istilahnya ya kita buka dulu nah seperti ini ya nah ini ada seperti ini ini ujungnya ini ujungnya ujungnya dua ujungnya dua gitu ya seperti ini nah ini ada dua ini ada dua nanti kita potong pada tengah-tengah dan bahan yang satunya yaitu sebuah untuk jack penghubung ke hp nya guys ya ini dia langsung saja kita buka nah seperti ini jadi hanya dua bahannya kita buang nah langsung saja kita lihat disini dicolokkan ke hp atau ke mixer mini disini kita nanti akan mengupgrade nya menjadi ini kan nano bos ya ini kan inputnya ke hp atau ke mixer dan ini langsung ke ampli atau sound active ya ini kan satu channel stereo ya nanti kita akan membuat outputnya itu mono 4 channel ya karena kita akan menyuplai audio untuk 4 power sekaligus ya nah ini kan satu channel stereo nanti kita akan ubah menjadi 4 channel mono untuk menyuplai power bagaimana cara pembuatannya sebelum teman-teman kebingungan ya mohon disimak untuk gambar ini ya guys ya ini adalah gambar yang saya buat disengseng aja saya buat untuk teman-teman semua ya rela menggambar seperti ini demi teman-teman semua kita sisekan dulu bos ini soldernya sudah panas ya nah ini lihat kita buka dulu nah ini gambar-gambar project nah disini ada gambar project disini jack 3,5 ya jack 3,5 itu jack yang seperti ini bos ini siap dicolokkan ke hp atau ke mixer ya nah disini kan ada 3 nanti kita akan membuat outputnya menjadi 4 channel bos ya menjadi 4 channel kan ini ada 1 channel stereo nah nanti kita akan mengubah menjadi 4 channel modelnya mono ya ini ada tulisan 1,2,3 kita lihat nah sebelum ke pembahasan teman-teman harus menyimak ini dulu ya disini kan ada 3 bos ya ini juga sama pokoknya gambar disini itu sesuai dengan gambar yang ada di bawah sini nah ini kan 3 channel ya nanti kita buat 4 channel ya jadi dari input 1 ini dan 2 digabung menjadi 1 ini guys ya nah ini ini yang berwarna merah ini yang sini nomor 1 ini pojok sini nah ini gunting ya ini ya ini yang nomor 1 keluarnya ini yang nomor 2 keluarnya ini ya bos ya dan untuk yang nomor 3 keluarnya yang hitam sini jadi untuk nomor 1 dan 2 atau ujung ini bos ujung yang tengah dan ujung yang paling ujung ini kalian jadikan 1 ya ini dijadikan 1 lalu menuju ke ujung-ujung sini ya ke ujung-ujung paracek ya ke ujungnya ya ini kan 2 ya ini yang ujung dan yang bawah jadi untuk yang 1 2 ini kita lemparkan ke ujung-ujungnya dan ini semua harus dipararel ya atau mungkin teman-teman bisa screenshot ini tujuan nanti perakitannya seperti ini ya guys ya oke tidak usah banyak cakep langsung saja kita eksekusi untuk sebuah barangnya ya guys ya langsung saja yang pertama-tama kita potong ini dulu bos ya ini kita ganti dengan jack yang ini langsung saja kita potong bismillahirrohmanirrohim trik tidak guna tidak guna oke langsung saja kita kupas oke bos disini untuk intinya itu untuk ground ground dari yang merah dan biru tadi dijadikan 1 dan kabel yang berwarna biru dan merah ini dijadikan 1 guys ya oke setelah itu untuk kabel jack rca yang seperti ini kalian bagi menjadi 2 ya tengah-tengah seperti ini nah ini kalian potong pada tengah-tengahnya kita potong bagian sini tel nah seperti itu sudah terpotong lanjut kita kupas bos ya lanjut kita kupas oke bos setelah di kupas seperti ini itu ya ini untuk yang ground ini untuk yang ground ini untuk yang utama ini utama ini kita paralel menjadi 1 ground ke ground utama ke utama langsung saja kita putar-putar untuk di paralel seperti ini nah setelah kalian jadikan 1 untuk yang utama utama ground-ground langsung saja kita paralel lagi intinya itu dijadikan 1 oke langsung saja kita jadikan 1 lagi seperti ini kita untir-untir terus sampai menjadi 1 langsung saja kita jadikan 1 dan jangan sampai tercampur antara yang utama dan ground ini kita jadikan 1 seperti ini nanti kita soldier ini juga kita jadikan 1 langsung saja kita jadikan 1 sangat mudah sekali teman-teman pasti bisa pokoknya melihat skema pada awal tadi nanti bisa di screenshot langsung bisa dilihat berkali-kali jadi ini intinya ada 2 jalur ini yang ground ini yang utama atau yang pada ujung-ujungnya sini itu saya sebut utama yang ground yang bawah sini setelah seperti ini kita sambungkan ke jack yang 3,5 tadi ini yang ground ini yang ini yang ground ini yang utama jadi ini juga 2 ini juga 2 ini juga kita paralel saja bos ya langsung saja kita sambungkan yang ground dulu oke guys kira-kira seperti ini ya ini menjadi 2 jalur ya ini yang ground ini yang utama seperti itu saja ini sangat mudah sekali ya pastinya ini tadi sama dengan yang pada kertas tadi nah setelah seperti ini jangan langsung disolasi guys ya karena tidak kuat langsung saja kita solder guys nah ini langsung saja saya solder agar menjadi lebih kuat ini kita jabet dulu ini kita beri tenol beri solder agar lebih awet untuk sambungannya langsung saja kita solder oke bos setelah kita solder hasilnya akan kuat seperti ini ya nah ini untuk yang utama ini yang ground ya nah ini kabel-kabel sisa-sisa ini kita potong saja nanti takutnya bisa menjadi berbahaya atau menjadi tercampur guys ya nah jadi inti dari proyek kali ini itu hanya menggabungkan 2 kabel saja di paralel guys ya setelah itu eh setelah ini ya setelah ini setelah itu ya langsung saja kita isolasi guys ya langsung saja kita isolasi jadi cara pengisolasiannya harus bagus dan tidak ada yang tersambung langsung saja kita isolasi bos oke bos ini sudah jadi ya untuk sambungan tadi dan untuk hasilnya akan seperti ini ya kita sisihkan dulu untuk alat-alatnya nah kita sisihkan dulu nah ini kan inputnya satu guys ya ini inputnya satu ini bisa kalian colok ke hp langsung ataupun ke mixer mini nah ini satu input nanti input outputnya jadi 4 guys ya outputnya jadi 4 mono ya jadi ada 1 2 3 4 nah jadi sangat banyak sekali kan kan sebelumnya kan sebelumnya 1 channel 1 channel stereo dan kita ubah menjadi 4 channel mono ini kita coloknya kita colokkan ke hp ini langsung bisa ke power bisa meng handle 4 power mini sekaligus ya guys ya jadi seperti ini untuk hasilnya nah bagaimana menurut anda ya seperti ini untuk video kali ini intinya itu sama dengan gambar ini guys ya ini gambar ini loh nah ini buat teman-teman yang masih bingung bisa simak gambar ini pasti bisa ya dijamin pasti bisa oke sekian dari video kali ini semoga bermanfaat buat kawan-kawan kita akan berjumpa pada video selanjutnya tentunya masih bersama di channel soldier panah channel oke guys kita akan berjumpa pada video selanjutnya terima kasih sekian dari video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos ya jangan lupa di video selanjutnya nanti kita akan cek sound block radiator yang lagi viral itu guys ya oke makanya di subscribe nyalakan lonceng notifikasinya dadah bos sub indo by broth3rmax